Intro Assalamu'a sahabat, saya Ahmad Nur Hidayat akan memberikan polisi update hari ini Jumat 17 April 2020 terkait virus Corona Selamat menyaksikan Intro Virus Corona tidak mengenal status sosial Baik itu kalangan atas ataupun kalangan bawah Semuanya berpotensi terinfeksi virus Corona Namun, belum lama ini ada pemberitaan Bahwa virus Corona hanya mengenai kelompok atas saja Data korban virus Corona berdasarkan status sosial Sebagaimana dilansir oleh berita 1 Kasus positif Corona kita lihat dibagi berdasarkan kelas Kelas atas, kelas menengah bawah Kelas menengah atas, kelas menengah bawah, kelas bawah Dan kita lihat dari grafik ini Kasus Corona positif 1,2 juta ini mayoritas adalah kelompok menengah atas Yang meninggal dunia begitu juga Kelompok menengah atas mendominasi Apa benar? Virus Corona hanya terdampak kepada kelompok atas saja Sementara kelompok bawah menjadi kebal dan imun Ini data yang kita ambil dari halaman website Hunger Kita lihat bahwa di angka ini data per 17 April 2020 Di angka ini ditunjukkan bahwa Betul ya, ini angka terbaru by region income Bahwa high income and upper middle income mendominasi kasus dari COVID Dan kematian juga seperti itu sudah mendominasi Kalau kita lihat data Indonesia Nah ini cukup lengkap sekali datanya Di sini disebutkan bahwa COVID-19 confirmation gas 5.000 orang Kematian 496 orang Dan Indonesia kalau kita lihat dari grafiknya ini Di sini lihat dari insufficient food intake Kalau merah artinya sangat tinggi Kurangan bahan makanan Dan kita lihat Indonesia itu di level hijau muda Dan hijau kekuning-kuningan Artinya kita 10-20 persen Mayoritas kita termasuk dalam kategori insufficient food intake Data ini sangat menarik sekali Nah pertanyaannya adalah Kenapa kelompok menengah atas saja yang diserang COVID-19 Apa betul seperti itu? Nah kalau saya lihat dari bagaimana pemerintah Atau bagaimana website ini dibangun datanya Website ini dibangun dari data pemerintah Dan seringkali data-data pemerintah di seluruh dunia Tidak hanya di Indonesia Seringkali misleading Atau terjadi bias Kenapa? Karena contoh misalkan Kemampuan negara tersebut melakukan rapid test Nah dalam konteks Indonesia Di sini kita lihat bahwa rapid test itu Hanya diberlakukan kepada pasien-pasien yang Statusnya adalah PDP Sedangkan masyarakat lain atau ODP Tidak mendapatkan tes memadai Seperti misalkan PCR test Nah ini teman-teman sekalian Dapat menimbulkan bias Dan kalau kita lihat Masyarakat Indonesia yang pada akhirnya sadar Untuk memeriksaan dirinya ke rumah sakit Ataupun ke instansitasi pemerintah yang ditunjuk Itu kebanyakan adalah mereka kelompok atas Karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi Sementara kelompok atas juga memiliki kemampuan Untuk melakukan tes secara mandiri Artinya mengeluarkan biayanya sendiri Sementara orang-orang miskin Kita lihat punya masalah Atau kalangan bawah punya masalah Dalam melakukan tes mandiri Nah apa betul harga tes itu mahal Kita lihat ini ada beberapa contoh Saya berikan cepat saja Beberapa informasi Kalau tes berdasarkan biaya sendiri itu Berapa harganya Nah ini kita lihat di satu rumah sakit di Jakarta Rapid test dan swab test Ditawarkan mulai dari Rp489.000 Kemudian ini juga ada satu informasi Bahwa harga rapid test Rp550.000 Di tempat lain disebutkan ada dua paket Paket gold Rp1,6 juta Dan paket platinum Rp1,9 juta Perbedaannya adalah ada pemeriksaan Mungkin di sini dibedakan dari alatnya Atau dari lingkungan atau tempat pengambilannya Pengambilan tesnya Jelas harga segini bagi kalangan menengah ke bawah Sangat besar Sehingga daripada menghabiskan uang Untuk melakukan tes yang mengeluarkan uang sendiri Mereka berpikir tidak baik Lebih baik tidak dites Meskipun pada Pada kenyataannya mereka positif Nah ini yang menyebabkan Kenapa angka Data positif yang dilaporkan Tidak hanya di Indonesia saya katakan Tapi di seluruh dunia itu banyak terjadi bias Sehingga menurut saya data ini menarik Untuk menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan Kesenjangan bahwa COVID-19 ini Membedakan antara kelompok atas dan kelompok bawah Kelompok atas terdata dengan baik Sementara kelompok bawah out of data Tidak dimasukkan dalam data Ini hal yang sangat tragis Dengan terabaikannya kelompok bawah Dalam penanganan COVID-19 Ini akan berbahaya Karena kelompok bawah akan menjadi sumber utama Terbesarnya Corona Menjadi National White Community Transmissions Mereka pulang ke kampung Mereka mudik Mereka menganggap di Jakarta Tidak ada lagi tempat mencari nafkah Mereka kembali ke kampung Mereka lebih baik berpikir mencari nafkah di kampung Tapi kenyataannya mereka menularkan Coronavirus ke kampung halaman Ini harus dihentikan Negara harus hadir Negara harus memperhatikan Khususnya kelompok bawah ini Melalui penyediaan fasilitas tes Yang terjangkau yang gratis bagi mereka Karena tanpa intervensi dari negara Untuk kalangan bawah ini Resiko kita sangat besar Indonesia bisa memiliki mayoritas Penduduk yang terinfeksi Coronavirus Dan itu dapat membahayakan Tidak hanya kesehatan bangsa Tapi juga ekonomi bangsa Jauh lebih buruk Daripada kita melakukan intervensi segala Yang kedua Saya ingin berbagi sebuah kabar gembira Yang saya peroleh dari sebuah riset Di Institut Teknologi New York Riset ini dilakukan oleh Para peneliti terkait Hubungan antara vaksin BCG Dengan COVID-19 Apa hubungannya? Nah ini ternyata menarik Kalau kita lihat Ini adalah jurnalnya Correlation between the universal BCG vaksinasi Apa itu BCG vaksinasi adalah vaksinnya untuk penyakit TBC Dan bagaimana angka mortality terhadap COVID-19 Ini cukup panjang Narasi risetnya Tapi saya akan masuk ke lampirannya Di sini ada banyak figur yang menarik Dan kita cermati satu persatu figurnya Pertama Figur pertama Ini adalah grafik hubungan antara negara-negara yang memiliki kewajiban vaksin universal Vaksin BCG universal Dengan negara-negara yang tidak memiliki vaksin universal Dan ini ditunjukkan negara-negara yang Negara kaya Negara high income ataupun upper middle income Yang tidak memiliki universal vaksin BCG Itu punya resiko Kalau berdasarkan data ini Punya resiko terinfeksi yang tinggi Jadi hubungan antara masyarakat Memiliki infeksi yang tinggi Dengan ketiadaan vaksin universal Ini sangat berkorelasi Ini riset ini menarik sekali Bahwa ada hubungan Korelasi yang kuat antara vaksin BCG Dengan jumlah Kasus positif dari COVID-19 Kalau kita lihat Angka kematiannya juga sama Jadi negara-negara Negara kaya Yang tidak memiliki universal BCG vaksin Memiliki angka tingkat fatalities Yang tinggi Tingkat kematian yang tinggi Di sini kita lihat Itali Amerika dan sebagainya Netherlands, Belgia dan Libanah Tidak memiliki Angka Tidak memiliki Angka kematian yang tinggi Tetapi dia juga Tidak memiliki universal Dibandingkan dengan negara-negara Yang sebetulnya Kategorinya adalah Upper atau middle Upper income yang memiliki universal Dia memiliki angka Ini dia Angkanya di bawah Dari kematian Sedangkan di sini ada Low middle income Lebih sedikit lagi Yang mereka memiliki Angka Kematian Tinggi Set dari New York tersebut Memberikan kepada kita Semua kabar gembira Karena Indonesia Sejak tahun 1973 Telah menerapkan Vaksinasi BCG Secara universal Setiap Anak bangsa yang lahir Negara Memberikan Vaksin BCG Untuk menghindari Infeksi Tuberkulosis Atau TBC Tetapi Teman-teman Teman-teman harus ingat Bahwa riset tersebut Adalah hanya menunjukkan Hubungan korelasi Bukan hubungan Kausalitas Artinya Ada hubungan yang kuat Antara vaksin BCG Dengan Angka Berkurangnya Negatifnya Corona 19 Tetapi Bukan berarti Riset itu Menunjukkan Bukan berarti Bahwa Vaksin BCG lah Yang menyebabkan Infeksi COVID-19 Tidak terjadi Secara massal Hubungan Kausalitas Sedang diuji Tetapi yang jelas Kita tidak boleh Gegabah Mengambil kesimpulan Bahwa Vaksin BCG Adalah Vaksin untuk COVID-19 Tidak Itu salah Hasil riset Dari lembaga Di New York Tersebut Memberikan Cita kabar Gembira Karena Indonesia Sejak tahun 1973 Telah memberikan Kebijakan Vaksin Kepada Seluruh Bayi Yang lahir Kita berharap Vaksin BCG Yang sudah ada Di dalam tubuh Anak bangsa ini Bisa menambah Imunitas Terhadap COVID-19 Tetapi Riset ini Memiliki disclaimer Riset ini Hanya menunjukkan Hubungan Korelasi Bukan Hubungan Kausalitas Artinya Bukan berarti Vaksin BCG Mampu Menyembuhkan COVID-19 Tidak Vaksin BCG Negara yang telah Menerapkan Vaksin BCG Secara universal Memiliki Hubungan Positif Dengan Masyarakatnya Lebih imun Dibandingkan Negara yang Tidak Menerapkan Kebijakan BCG Secara universal Oleh karena itu Kita tidak boleh Gegabah Mengambil Kesimpulan Bahwa Vaksin BCG Adalah Vaksin COVID-19 Sehingga kita Meminta Vaksin BCG Tidak Kita Belum Mengetahui Vaksin Belum Menemukan Vaksin COVID-19 Ini Jadi Kita harus Tetap Tenang Kita harus Tetap Bersabar Kita harus Tetap Berpikiran Sehat Tetapi Kita harus Tetap Harus Tetap Optimis Bahwa Kita Mampu Melawan Virus Ini Dengan Baik Sambil Kita Berharap Bahwa Vaksin BCG Yang Telah Ada Dalam Diri Kita Yang Diberikan Waktu Kita Kecil Bisa Memperkuat Imunitas Kita Demikian Update Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima